Oke jadi semenjak video terakhir kita break support ya menuju ke level 38.500 Jadi sempat gue bilang ketika kita sideways kalau misalkan kita break support nih ada potensi kita menerima beri selanjutnya So far sih memang kita udah kembali break support lagi teman-teman ya meskipun sebelumnya kita sempat mantul kembali gitu Cuman memang tetap riskan ya kalau misalkan kita baru break support tetapi kita udah open posisi long gitu Kalau misalkan skenario ini jarang terjadi biasanya ketika kita sideways ya lalu kita break support biasanya dia menerima beri selanjutan teman-teman Jadi kebanyakan skenario adalah kalau misalkan kita break support ya contohnya yang satu ini kita break support kalian lihat kita menerima beri selanjutan disini ya dan ini unblocknya cukup parah Kalau contoh-contoh seperti ini ketika kita break support kita kembali di pump ini bisa terjadi cuman jarang teman-teman ya Rata-rata ketika kita break support ya contohnya yang ini ya ini support yang tanggal 12 November ketika kita break support kita menerima beri selanjutan Jadi memang agak riskan untuk membuka open posisi long gitu Itu sebabnya kenapa baru terjadi break support kemarin ya gue gak langsung buru-buru buka posisi trade gitu ya Mungkin gue akan buka posisi long seperti yang gue bilang di video yang lalu Kalau misalkan BTC sempat menyuntuh 36135 Nah bagi yang penasaran ini gue memakai platform BingX ya Jadi platform BingX ini memiliki salah satu fitur keunggulan copy trade yang jarang ada di market yang lain Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya mereka disini ada fitur copy trade Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa Sebulan terakhir profit rate-nya berapa dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak Jadi menurut gue cocok banget buat pemula selain itu bagi kalian yang sibuk kerja gak sempat mantengin grafik setiap saat Fitur copy trade ini sangat berguna teman-teman karena kalau misalkan mereka buka posisi kita bakalan keikutan Mereka tutup kita juga bakalan keikutan Jadi cukup tinggal deposit duit doang lalu kita tinggal follow copy trader tersebut Mungkin bagi teman-teman yang tertarik kalian bisa langsung join BingX linknya ada di deskripsi di bawah Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai 120 dolar Selain itu kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus dan ini khusus hanya untuk referral gue aja Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gue kalian akan mendapatkan bonus 20 dolar kalau misalkan kalian deposit 100 USDT minimal disini teman Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya itu juga rutin gue adakan gak cuma sekali tetapi berulang kali ya rutin biasanya tiap bulan Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah Jadi disini kan kita udah sempat naik teman-teman ya sempat ke level 40.500 sekian lalu kita kembali fake out disini kembali kena bull trap ya Ya karena memang kalau misalnya kita perhatikan ini overall kita juga selalu break support ya dari waktu ke waktu Dari tanggal 18 abis ini tanggal 25 break support lagi gitu ya Jadi ya overall kita masih tetap dalam skenario beris teman-teman ya semenjak dari tanggal 5 April Sampai ini mendekati akhir April kita masih terus turun teman-teman Dan disini kita mungkin ada sedikit sideways disini teman-teman ya sebagai ini kalian perhatikan The last support box teman-teman ya karena kalau misalkan kita break ini ya Ya sebenarnya ini juga udah dikasih pertanda nih ketika kita break di tanggal 25 April Sebenarnya ini juga udah cenderung gak begitu bagus gitu ya buat bitcoin ya Dan memang ini udah gak ada support lagi ya setelah ini Ini memang mungkin kita sedikit mengalami apa sideways sedikit di karena memang ada support di area sini mungkin Tetapi sebenarnya semenjak kita break di bawah level 38.000 ini ya Ini overall kita udah gak ada support sama sekali sampai mendekati level 35 maupun 36 gitu Jadi mungkin ini kan trajectory dari support symmetrical triangle ini kan overall ini kan semakin lama semakin naik ya Jadi terakhir kan disini let's say kita ketemu di 33 gitu ya Terus disini kita ketemu di 34 teman-teman Jadi incrementnya sekitar 1000 USD ya Maybe disini ya maybe antara 35 atau gak 36 gitu ya Kita gak tau di level berapa tetapi itu adalah kisaran prediksi dari gue sendiri teman-teman Kalau misalkan kita ukur dari segitiganya sih kurang lebih sih bakalan sentuhnya di area 36.000 ya kurang lebih aja Gak tau juga ini bakalan terjadi atau tidak Cuman kalau misalkan memang terjadi ya kita turun sampai ke level 36.000 Mungkin gue akan buka kembali posisi trade long gue teman-teman Dari BB time frame 1 hari untuk bitcoin disini biasanya ya rata-rata ketika bitcoin memiliki ekor panjang ke bawah disini ya Jadi dia break BB nya break di bawah garis biru ini teman-teman ya Dia kemungkinan bisa closingnya tuh di bagian atas disini Dan saat ini kita persis kita kan udah menyentuh nih garis biru ini ya Jadi ya ada potensial kita buat ngekor ke bawah seperti ini Lalu setelah itu kita closing daily candle di candle hammer lagi ya Jadi mirip mengulangi pola tanggal 24 Tanggal 24 Februari 24 Januari teman-teman Kalau misalkan ini terjadi maybe ini bisa menjadi diskon terakhir teman-teman ya Untuk bitcoin ya level 36.000 maupun 35.000 ini ya Dan kalau misalkan kita break di level 34.000 ini Potensialnya ya bisa jadi BTC menuju ke area level 30.000 maupun 31.000 teman-teman Sebagai salah satu titik support terkuat Jadi selama kita bisa stay di 35 teman-teman ya Kalau misalkan let's say worst case scenario seperti ini ya Kita di 35 atau 36 setelah itu kita mantul kembali ya let's say ya Tetapi kalau misalkan bitcoin gagal naik ya Ibaratnya dia fail to hold Kita break support 34 ini ya ada potensial kita menuju ke 31 Ibaratnya selama kita masih bisa stay di atas 34.000 ini Ya overall masih uptrend teman-teman Untuk bitcoin overall kita memiliki support yang makin lama makin tinggi gitu Dan ada probability ya ketika kita menuju ke 35 ini Maybe kita bakalan the next time bitcoin Bakalan kembali naik lagi Bakalan menjadi the real breakout untuk BTC ya Dan target kita adalah minimal level 55.000 untuk breakout ini Jadi target 55.000 ini juga bukan sembarang ngomong ya Tetapi ini gue ukur dari pola breakout dari symmetrical triangle ini Ini secara jangka yang lebih besar aja buat bitcoin teman-teman Jadi kalau misalkan kita perhatikan Kalau misalkan kita memiliki breakout ya nanti ya di bulan Mei nanti Jadi ini kan udah mendekati air April Kalau misalkan Mei kita breakout Ini bakal menuju all the way ke level 55.000 teman-teman Jadi kita tinggal copy paste breakout dari pattern ini aja Jadi ini adalah target yang cukup realistis juga untuk bitcoin pastinya Dan secara Fibo ini kita bakalan exactly menyentuh golden ratio untuk bitcoin Yaitu 618 untuk sekali lagi teman-teman Baru nanti kita bakalan retest kembali Tetapi most likely kalau misalkan kita menyentuh 55.000 menurut gue Bullish momentum udah kembali dan ada kemungkinan besar kita udah bakalan all the way teman-teman Menuju all time high berikutnya lagi Possibly di tahun ini teman-teman Mendekati akhir tahun nanti In the meantime gue masih belum begitu yakin Bahwa ini adalah bottomnya bitcoin Jadi kalian wajib puas pada ya Menurut gue kalian harus hati-hati Kalau misalkan kalian ingin membuka trade Tetapi buat di spot market Sebenernya ini adalah momentum yang bagus banget Buat kalian kembali menyicil Paling kurang lebih itu aja teman-teman ya Menurut mendapat gue sendiri Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah Jadi menurut gue prediksi gue secara jangka pendek Masih bisa kembali turun teman-teman ya Keliatannya ini belum bottom gitu ya Biasanya bottom ditandai dengan penurunan yang cukup signifikan oleh bitcoin ya Misalkan yang ini di tanggal 24 Januari Kita minus sekitar 3-4% Yang ini kita minus sampai 6% gitu ya Ini aja kita baru minus 1 candle 4,7% Ini tuh belum pernah terjadi sebelumnya teman-teman ya Dari awal April sampai sekarang 1 candle 4 jam minus 4,7% Ini tuh belum terjadi Jadi maybe gitu ya Maybe ini bakalan terjadi lagi Sekali lagi Ngehantam week ke bawah Baru nanti kita akan kembali mantul teman-teman Jadi itu aja teman-teman paling menurut gue Dan seperti biasa Sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax